Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue, Yuya Dara Oke teman-teman, info atau update terbaru dari game Seven Knight 2 nih teman-teman Tapi yang gue kabarin disini bukan buat update yang versi global ya teman-teman Tapi versi yang koreanya Dimana Mythical Rachel sama chapter terbaru dari ending dari season 3 Ntar bakalan tercipta nih teman-teman Di bulan Maret tanggal 14-an atau tanggal 17 lah ya 17 Maret bulan ini bakalan ada season 3-nya nih Atau season terakhir yang lamanya sampai 1 tahun nanti buat nyelesain season 3 ini ya Di game Seven Knight 2 yang versi koreanya ya teman-teman Kalau di versi global kan baru 1 tahun, baru chapter 1 kan ya Nah ini akhirnya ada Tapi untuk chapter-nya sih kita gak ada kisih-kisih sama sekali ya Tapi yang bikin penasaran itu yaudah yaitu adalah si Mythical Rachel Yang jadi gue tampilin disini adalah Rachel Jadi Mythical Rachel ini udah bakal digadang-gadangin Bukan kebagiannya tapi emang udah dikeluarin siluetnya Dan hero-nya adalah Rachel itu Nah si Rachel itu bakalan jadi hero mythical nih teman-teman Hero yang warnanya koneng-koneng Yang bakalan setara sama mythical Rudy Sama mythical Aileen dan juga Yacha mythical Ace Nah jadi teman-teman bagaimana apakah bakalan ngepulinnya atau enggak nanti Oke Jadi disini gue kontennya mau ngebahas buat Apa ya Buat modelnya aja ya Jadi Rachel yang sebelumnya seperti ini Nah ini dia teman-teman Ini dia model bentukan dari Si mythical Rachel ini Ini Ian ya yang sebelah kanannya Ian Ini gue dapet dari teman-teman yang pas gue streamin kemarin sih Dari Sexrise sama dari si Alrapi Nah gue dapetnya dari dia Dan gue cari di forum emang enggak ada Di komentar juga enggak ada Atau mereka dapetnya dari mana ya Kayaknya sih Dari forum-forum katanya Dari forum-forum juga disitu ada gitu kan Entah dari Facebook mungkin Jadi teman-teman mungkin ada yang tahu Nah ini apakah beneran mythical Rachel atau enggak Sekilas gue begitu pas ngeliat yang ini Ini tuh gue pikir Wah ini bukan Seven Knight 2 Soalnya ini boobsnya tuh di nerf kan Jadi kayak bukan Rachel banget Dan apalagi ya Tapi modelan sih Ya begitu Tandinya gue pikir sih ini kayak fun Petsuit fun mat gitu loh teman-teman Jadi orang yang jago gambar Yang jago gambar Pake banget Terus niat gitu bikin Yang ngikutin kayak siluetnya Si Rachel ya teman-teman Dengan topinya seperti ini Karena yang gue lihat pertama kali Begitu pas kayak gini Dengan kuping elfnya yang kayak gini Langsung ke Rachel dari sini Elfnya tuh yang seperti ini tuh Itu gue pikir Seven Knight Revolution aja Nih Gue pikir Seven Knight Revolution Tapi pas gue sama-sama ini Ini kupingnya tuh nggak Nggak panjang lebay Kayak Teo gitu kan Kayak Teo kan Kayak Teo yang di Seven Knight 2 kan Nah yang ini kan enggak kan Nah terus pas gue ceki-ceki disini Dari yang sini ya Ini kayak gini Eh ini pake skin aja Jadi nggak keliatan nih ya teman-teman Kalo gue pake yang ini Tuh Sama kuping ya men Tuh Kuping jadi emang Nggak ada perpanjangan Tapi sebenernya Cuma gambar intinya doang sih Jadi ya Ya seperti itulah Nih Kalo gue bilang Ya emang ini Asli Rachel Dan yang ini Ian nih teman-teman Ian nih ya Kalo belum tau Ian itu yang mana Nggak mungkin lah ya Nggak tau Ian yang mana Nih Ian nih Nih Ian-Ian dari yang kayak begini Ntar berubah jadi kayak gini teman-teman Jadi bijak banget ya Semoga aja Ada story-nya tentang si Ian ini Gua pikir ya Ian ini ntar story-nya bakalan barengan sama Ming juga kali ya Bahkan sama Ming juga ya Mereka bakal paling love gitu Nggak tau rolenya si Ian ini apa Apakah akan kejatuhan hero support juga Atau bakalan ada Semoga jadi meta changer juga Dan apakah ini akan keluar cepet nanti di global Si Ian ini buat Nyandingin meta IACA dan Kyle saat ini ya Karena IACA sama Kyle kan Sekarang kan kayak gimana ya Buat dikalahin sih Kayak susah banget gitu Masa meta kita satu tahun kan Kayak Rudy Plus Sama Sand Legend kemarin gitu loh teman-teman Jadi gua pikir semoga aja ya Semoga aja ya Hero-hero counternya si Kyle kan masih belum ada Sampai sekarang nih Masih ya hero mythical gitu loh Ya ini Si Ian ini bisa masuk Dan bisa langsung dirilet di global Jadi meta changer banget ya Nanti semoga aja Semoga aja Dan si Rachel ini pun Ya kalau Rachel keluar di global langsung mah Ya nggak perlu ya Tapi semoga aja ada kelejutan juga gitu teman-teman Yang harusnya mythical Rudy Sama mythical Eileen yang keluar Tapi yang dikeluarin nanti malah Mythical Rachel-nya nanti di global Kayak yang mustahil sih aja Tapi emang ini hero-ifu banget ya teman-teman Antara ini sama Aileen Itu gede-gede Wih lo liat ini Liat ini dong Iya gambar agak-agak burik sih ya Kayaknya gua ada yang gambar lebih bagus lagi deh Ini oh ini sama aja teman-teman Nggak ada yang bagusan Ya yang gua dapet gambarnya yang seperti ini Belum bisa dibagusin lagi Nih kayak gini adanya teman-teman Nah jadi informasinya sebenernya kayak gini sih Buat mythical Rachel yang seperti ini Kalau dari siluat kan kita hitam-hit emang ada phonics-nya Ini gua liat ini Ini liat teman-teman Ini liat teman-teman Kalau diliat dari modelnya sih ya Kalau diliat dari modelnya antara yang ini Sama yang ini ya Mirip-mirip sih ya Bisa dibilang miripan gitu loh Tuh liat tuh Tuh ya teman-teman Tuh Cuma di mirror aja Cuma di mirror aja Kurang di mirror aja Nah jadi kayak gini teman-teman Tuh Jadi buat topi-nya ini sama Dalam cem-nya Gua-gu-gua pikir tadi Ini fanmade kan Buatan Orang yang menjauh gambar Tapi ternyata kalau diliat Lebih detail lagi Ya emang ini Daya gambar SK2 banget ya Diliat dari bagian yang ininya nih Nih diliat dari sini Ini keliatan banget Rachel banget Tuh Mukanya juga masih imut-imut banget ya Nih yang ini Kita banding sama ini aja Tuh Tonton Mirip kan ya Mirip-mirip Gambar juga mirip Buat animasi Buat gambar disini Kemungkinan besar Nanti foto-fikturnya Nanti ntar bakalan kayak gini Nih buat di depannya Nah nanti ntar buat perawakan disininya Ya gak tau lah ya Emang bajunya si Rachel ini Kayak biasa aja sih Meskipun yang di bagian yang ininya juga Yang bintikannya ya Cuma ya kalau diliat ya Acha Aileen sama Rudy Kalau bintik al-rudikan Memang wow banget kan Agak-agak malah Malah terus kesan Kayak rame banget gitu kan Nah kalau ya Acha sama Aileen kan Kayak simple Nah buat si Rachel Ya emang teksturnya juga Lebih apa ya Lebih detail lagi Dan ini kayak bukan Tentara Inggris lagi nih Jadi kayak tentara China Korea atau Mongol gitu kan Pokoknya daerah sana lah temen-temen Menurut gue Seperti itu Dan inilah dia Update terbaru dari Game Seven Knight 2 Nantinya temen-temen Selamat datang Mythical Grade terbaru Yang keempat Semoga aja keluar di global langsung Terima kasih Donton video ini Sampai jumpa lagi di next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax